Hai, baik sekali Jumpe, seru loh tadi saya liat pembahasan Kamu ekspresif sekali loh wajahnya Saya gak sabar mau jawabnya Eh sebelum dia jawab, kita pemanasan dulu seperti biasa ya Kan ada pemanasan, dilemas-lemasin dulu Silahkan liat ke layar di mana sih, depan situ ya Akan ada foto-foto Kamu liat aja, liat, perhatikan, resapi wajahnya Oke siap ya Wajahnya di resapi dan Ya kalau kamu ketemu orang ini kira-kira Saya liat kemana kamera atau situ Itu, itu, itu Lihat layar, liat layar Siap ya, and inilah foto yang pertama Yang pertama Oke baiklah Ya, ini yang pertama ya Ini kamu mau pengen jawab, eh tapi kan kemarin barusan ketemu katanya Oh barusan ketemu, barusan ketemu kemarin Sama Mekartika di kawinannya Gilang Oke baik, kalau yang berikutnya apakah kamu ketemu juga di kawinan Coba kita lihat, ini foto yang kedua Lama ya Takut, kayaknya dia keluarnya takut Siapa sih? Keluarnya aja takut loh Kayaknya ini perut patut dicurigai Oh, JJ Ya, oke baiklah Ini kamera mana sih ngambil, oh itu ya Kamera situ, iya Enggak, gak apa-apa, lu liat aja ke situ Oke siap, ini yang Ada satu, ada lagi Ada satu gambar lagi Oke kita lihat, ini dia foto yang ketiga Keluaranya cepat, ayo Aduh Ya oke udah, selesai Oke baiklah, sekarang kita akan rubifikasi artikel Ada satu lagi, masih banyak amat sih fotonya Kasih sayang banyak, saya harap put Siapakah, cowok, apakah cowok Yaudah, oke baiklah lanjut Sekarang kita bahas artikel ya Ini rubifikasi artikel buat doa Jadi dari artikel ya Iya, gak apa-apa Ini normal Acara kamu itu normal Karena kamu nyari bahannya itu diartikel Jadi Biasanya orang nyari bahan di mana? Sembarangan Kita lihat artikelnya juga Bunyinya adalah Makin panas lagunya dibilang gak bagus Julia Perez Gak usah jelek-jelekin orang Tapi kan itu memang sempat jadi berita tuh kemarin Kamu sendiri nanggepinnya gimana sih? Sebenernya sih saya bukan nanggepin yang satunya ya Ini nanggepin haters-hatersnya Yang dateng ke Instagram saya Yang mulai ngata-ngatain saya Lagu saya gak bagus Terus mulai ngata-ngatain saya gak punya karya Disitu mulai saya ngerasa Wah ini ada apa Perasaan saya baik-baik aja Jadi yang saya tanggapi adalah Haters-haters itu Jadi saya mulai keganggu dengan mereka bilang Lagu Kakura Popo gak bagus Saya bilang Siapa bilang gak bagus Ini lagu terbaik di 2013 Saya mendapatkan royalti terbesar pada saat itu Sampai saya bisa beli Porsche Dan walaupun sekarang udah inilah ilahi ya Porsche-nya Iya ya Terus abis itu Sampai saat ini pun saya masih bisa menerima royaltinya besar gitu Di lagu Akura Popo Dan ini lagu ini saya didikasiin karena Saya ada darah Jawa Dan ketika saya berada di Jogja Saya mendengar lagu Akura Popo-Akura Popo Saya pikir Saya pernah tinggal di Eropa Pernah tinggal di mana-mana Tapi kalau kita tidak mencintai dengan lagu-lagu daerah Kalau bukan dari saya siapa lagi Jadi karena saya mencintai bahasa-bahasa daerah Terluarnya lagu Akura Popo Nah sebetulnya jadi yang mengganggu kamu itu adalah komen-komen orang di Instagram kamu Atau komentar pada saat sebuah acara itu mengatakan bahwa Kalau komentar dianya saya gak ngecek ya Karena menurut saya biasanya kita harus tahu yang waras harus ngalah Oh gitu Jadi komen-komen orang-orang di Instagram kamu itu mengganggu kamu Apanya yang membuat kamu geganggu sekali Iya karena tiba-tiba pada saat itu malam itu tuh saya diserang Saya diserang dengan secara buka Saya gak tahu apa-apa Tiba-tiba saya yang dikatain Loh kok salah saya apa ya Mulailah itu fan saya semuanya pada bilang Oh ini saya bilang Oh gak mau saya gak mau terpancing Karena dulu juga ada yang lempar settingan Dan akhirnya bikin settingan dia sendiri kan Akhirnya kejebak dengan settingannya sendiri Jadi saya gak mau nih terpancing settingan-settingan Dulu yang lempar settingan siapa maksudnya? Saya gak tahu lah Ada sebuah Sebuah Apalah itu ya Jadi saya gak mau terpancing dengan orang yang bilang Oh ini cuma settingan Jadi saya gak mau Karena Saya Sebagai orang yang diberikan wawasan luas Alhamdulillah gitu Jadi saya pikir Saya mendalami kasus ini Gak sembarangan untuk bilang Ih ini kenapa ya begini ya Saya tanya Oh ini karena ini Kamu merasa apa Kalau misalnya kamu terseret dalam sebuah settingan Apa yang kamu rasakan? Saya ngerasa memang ada orang yang masih butuh nama saya Untuk menaikin mereka gitu Dan itu kamu merasa? Ya saya merasa bahwa Itu namanya ibadah aja Yaudah biarin Tapi sekarang Kalau misalnya ada yang seperti itu Kamu tidak mau lagi? Saya gak mau terjerat lagi Karena sekarang Posisi saya Saya udah bukan tipe artis yang cari Yang doyanya cari settingan berantem Kalau saya doyanya Cari untuk pendidikan Bagaimana ya berpendidikan yang baik Untuk merubah Apa namanya? Wanita-wanita Indonesia ini Untuk menjadi Wanita yang lebih baik daripada sebelumnya Seperti apa yang digaungkan oleh Kartini Oke jadi sekarang seperti itu? Ya saya lebih ke situ fokusnya Jadi Kalau dulu pernah tapi yang arah-aranya? Saya juga gak pernah mau Untuk apa namanya Menjadi artis yang Yang dinotabenkan berantem Tapi karena saya terlibat Mau gak mau Karena saya membela diri saya Untuk Bahwa saya tidak merasa Berada di posisi itu Ya mau gak mau Kan saya terbawa arus Tapi kamu sekarang sudah tidak mau Ya karena Oleh karena itu Kak Ros Apapun yang terjadi dalam hidup saya Pada saat itu Saya terkena Kasus sama Orang itu Membawa saya Ke sebuah Tiga bulan Pembelajaran Tiga bulan Di dalam Pondok Bang Bahwa 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 saya gak terpenjara Saya berada di dalam situ Justru saya mengeluarkan sesuatu Yang saya juga gak sangka Ternyata Ini menelurkan Dari diri saya Bahwa saya bisa Hampir sekarang Saya Mencapai S2 Dan saya sudah mencapai Menjadi sarjana hukum Terima kasih Jadi artinya Kejadian di masa lalu itu Justru memicu kamu Untuk mencapai sesuatu Ada hikmahnya Kamu sudah memaafkan itu Harus Jadi setiap permasalahan Kita selalu harus mencari positifnya Kenapa ini terjadi Kalau kita terjerumus Menjadi orang negatif Seperti mereka Kita akan selalu Berlari tempat Harus apa namanya Ya itu-itu aja permasalahannya Maju dong Harus maju Makanya sekarang Saya lebih memilih Berpendidikan Jadi setiap itu yang membuat Kamu juga tidak terlalu emosi Kepada Dan tidak ikut terpancing Karena kamu sudah Memberi makna positif Dari kejadian yang lalu Buat saya lebih penting Pendidikan daripada berantem Oke Yang kedua Berikut artikelnya Bunyinya adalah Juppe ini Lihat Ngiri Oh ngiri Lihat Gilang Dirga Yang kemarin Eh Gilang Dirga selamat ya Selamat Bahagia banget mereka itu Mereka Aku lihat memang Gilang ini Mereka pantas Mereka memang berdua Saling mencintai Tapi kamu betul Ngerasa yang Aduh Ada perasaan yang Iya Aku iri Kenapa Karena tiba-tiba Aku melihat sebuah tayangan Yang Ehh Ijab Kabul Saya belum pernah merasakan Saya belum pernah merasakan Ijab Kabul Jadi Tiba-tiba Saya melihat tayangan itu Ini momen yang Aku tunggu-tunggu Untuk merasakan Ijab Kabul Merasakan ketika Ayah kita berada disitu Jadi aku lihat Berapa beruntungnya Kalian Ketika bisa menikah Ada orang tua kamu Berada disitu Dan Merasakan Yang namanya Kesakralan Dalam pernikahan Jadi aku irinya Karena itu Pernikahan kamu dulu Tidak seperti itu prosesnya Aku gak kayak gitu Kan aku nikahnya Di Australia Only by paper Cuma teman-teman Gak ada keluarga Karena kita mau merayakannya Di Indonesia Mau besar-besaran Tapi Kenyataan yang berbeda Satu hari sebelum Pernikahan Sebelum Acara besar-besaran Papaku bukan meninggal Jadinya Setiap kali Makanya aku kalau diundang pernikahan Setiap kali aku ngeliat Ijab Kabul gitu Aku selalu yang tertunduk Yang langsung aku inget Aku selalu inget papa disitu Oke Next artikel Coba untuk Juppe Kuyinya adalah Cuitan Juppe ini Sindir Kartika Putri Soal Gasol Cuitan yang mana sih Cuitan yang mana sih Ada Yang macan Yang kucing itu Bukan Jadi Kartika itu bilang Katanya saya udah ketemu Gaston Saya udah ketemu Gaston Sama Juppe Terus Saya bingung kan Karena semalam itu Kita gak ada Gaston Di acara itu Oh iya iya Sementara Kartika bilang Kita udah ketemu Gaston Makanya saya tanya Lah Kartika Kan semalam itu ketemunya aku doang Gak ada Gaston Makanya saya tanya Perasaan gak ada Gaston disitu Tapi Kartika bilangnya Ada Gaston Kan makanya saya nanya Tuh Itu tuh Udah ketemu Gaston Dimana Perasaan semalam gak ada Gaston Ayo Ayo Tetemu dimana Karput Ayo Ayo Gitu ya Ya itu Sebenarnya Apa sih ceritanya itu Udah Kartika Udah Saya memang Pantes itu Anak ditembak Kenapa Kamu menganggap dia emang drama Emang drama Tapi ya Udah lah Sudah Apa namanya Mainkan saja lah Sudah Dramanya dimana Karena dia suka Pecicilan sendiri Ini kayak gini Gini bingung kan Kita yang normal kan Bingung Aku Gaston Kayak aku Gaston Dan Juppe udah ketemu Kan saya bingung Kapan ketemunya Gak ada Gaston ya Kan gak ada Gaston Mungkin kamu dianggap Mewakili Gaston kali Coba-coba kita nanti Tanya gak ada pernyataan Kartut Gomong apa sih Ini kita mau tanya juga Ke Juppe Panjang loh Ini ada tiga bal Yang harus dibahas Sama Juppe Mana dulu Kamu lupa Oh soal komentar di pet Apa sih awal-awal itu Kamu emang sempet percaya Kalau itu Sempet percaya Karena Apa yang membuat kamu percaya Saya tipe orang Sama kayak kalian semua Reaktif gitu Kalau misalnya Tiba-tiba Ada sebuah gosip Ya pasti saya kan percaya Namanya manusiawi kan Kalau gosip Kita lebih percaya gosip Daripada kebenaran Bener gak Ya Gantung sih Kan acara kamu rating Karena itu ya Karena itu saya undang Orangnya saya tanya langsung Bener gak Jadi pas saya nyat Begitu Saya kaget Jadi gak nyangka Saya juga itu Saya dipanas-panasin Oh ada kompor-kompornya Ada kompor-kompornya Siapa kompornya Mana di yang sini ada Biasalah Abis itu pas saya baca Oh ternyata Berarti yang waktu Itu gak bisa datang Gak bisa datang itu Gak bisa datang waktu cerai Karena Kartika kali ya Jadi aku kan Dengu ya Kartika Berarti Bener Prediksi gue Selama ini Bahwa ada seorang lain Selama ini dia kebal Ternyata dia ketemu Basta Udah sempat gitu ya Sempat-sempat gitu Namanya juga Miss Miss Radiasi Jadi Eka terkontaminasi Dengan Kemo dan radiasi Pikirannya bener aja Gitu kan Terus Tapi abis itu Pas lagi posting gitu Aku buatnya bercanda Gitu ya Dia masuk Dia masuk Jadi gak ada Aku delete Aku mah bodo amat Mungkin gak kebaca aja Karena saking banyaknya orang Aku juga hampir komentar sih Di bawah itu ya Cuman Jadilah panjang Ada yang komentar Aku ngomong apa sih Tutup panasin Tapi kapan kamu sadar Sudah aku duga Kapan kamu sadar Bahwa ternyata Oh ini kayaknya Ternyata bukan Aku masih gak sadar Hampir saat ini Jadi menurut kamu Apa itu sebenernya Ya apalagi Si Kartika sekarang Bila katanya Udah ketemu Gaston Jadi saya makin Makin bingung lagi Ada sebut Ternyata-tanya gitu ya Berarti Ini Jadi apa Saya yang bingung Tapi emang kenapa Kalau emang Kasutama Kartika Emang kenapa Ya sebenernya sih Bodoh aja Bodoh amat Kan saya sering Diajarin sama ibu saya Kalau sama barang-barang bekas Harus memberikan Pada orang Tidak mampu Berarti intinya Intinya yaudah lah Emang Kartika Tetap udah baik-baik aja ya Emang Kartika Biasa kita peluk Peluk-pelukan Biasa Tapi Tapi ya Santai aja Oke Ini ada artikel lagi Coba kita lihat Tanya sama Jumboi Buja artikelnya adalah Menopos dini Julia Perez Yakin masih bisa hamil Serian berikut ini Kita akan bahas Jangan kemana-mana Tetap di Rumpi Sekarang kita lihatnya ada artikel nih Artikel yang tadi itu Menopos dini Betulkah kamu pengobatan ini membuat kamu menopos dini Iya Jadi Ini Yang terakhir Dokter saya yang di Singapura bilang Jadi kemungkinan Karena radiasi dan kemoterapi Itu akan mengakibatkan saya Menopos dini Mereka bilang Akan mengakibatkan menopos dini Tapi Dokter saya yang di Indonesia bilang Kemungkinan tidak Karena kan ovarium saya itu masih ada Oh Karena Jadi ada pemberitaan yang kadang-kadang mereka salah Pemberitaan Mereka bilangnya saya sudah mengangkat ovarium saya Sementara saya gak pernah mengangkat ovarium saya Yang ada saya pindahin ovarium saya Jadi Sekarang ovarium saya itu saya pindahin di atas sini Nah Karena itulah saya masih bisa sekarang mungkin terlihat segar Masih bisa baik dan Ya mungkin semua itu Mungkin Tuhan akan berkehendak lain Kita gak pernah tahu Jadi kamu tetap berusaha dan berikian Masih tetap berusaha dan berpikir positif bahwa Tuhan itu baik Dan Kenapa tidak nanti suatu saat nanti saya punya suami dan saya punya anak Apa sih Kita mau tanya nih Ini yang dihadapi Juppe ini kan sesuatu yang Apa ya Tidak gampang gitu dihadapi orang Bagaimana sarannya nih seorang Juppe Apa yang ada di benang kamu Apa yang kamu katakan kepada diri Ketika menghadapi penyakit yang cukup serius ini Kamu masih tetap bisa berkarya Ini ada singlenya yang juga baru keluar ya Aku dapat dari emak Masih bisa ngambil sekolah S2 Menghadapi berbagai macam gosip juga Antara emosi on and off And on and off Kamu selalu ngomong apa ke diri kamu Iya Saya selalu bilang sama diri saya Bahwa Pasti saya menangis Itu menangis itu Saya kasih waktu setengah jam Setelah itu Saya harus Berpikir positif Karena yang menyelamatin saya itu Diri saya sendiri Dari diri saya sendiri dulu Jadi Saya harus buat kayak semacam schedule Untuk diri saya Untuk berpikir positif Seperti sekolah Kenapa saya mau ambil kuliah lagi sekarang Karena kalau saya berpikir Kalau saya sakit Itu akan sakit Jadi saya harus bilang bahwa Saya tidak sakit Saya sembuh Saya sehat Seperti sekarang saya kuliah Kenapa saya bilang Saya masih bisa Masih bisa berkarya Dengan luarin tetap Dengan keadaan orang bilang Saya Apa namanya Sakit kanker Tapi saya masih Orang yang bilang Ini beneran sakit gak sih Sampai begitu ngomongnya Karena saya pikir Bahwa Sakit itu cerita yang lain Dan Julia Perez adalah Cerita yang lain Ini adalah cerita saya Bahwa saya dengan keadaan apapun Saya masih bisa berdiri tegak Dan saya masih punya cerita Dan saya masih bisa berpikir Bahwa Tuhan itu maha baik Dan saya Yakin semua akan diberikan kebaikan Julia Perez Julia Perez itu adalah My own hero Your own hero Jadi yang bisa menyelamatkan Kamu adalah diri kamu sendiri Artikel berikutnya Coba kita lihat Nah Ini kembali ke Masa saya On and on And on and off Ya kan Gak capek dibully Ini postingan jedar Waktu itu kan Ini kalau Cuman temen yang bisa begini Ini pas postingan Habis itu besokannya Ada postingan lagi Kamu bertiga Sama Kartika Putri Sama satu lagi Sama Ayu Ting Ting Punya adalah Nih kayak kebanyakan drama Kita tembak aja Dol 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 Terus kemudian orang menyambungkan Dua itu menjadi Jadi ini adalah Berbalas pantun Di Instagram Oke kita tanya langsung Betul kah ini berbalas pantun Tidak sama sekali Saya tipe orang Kalau gak suka Saya kasih tau langsung Oke Dan itu pun Jessica tau Dia itu Saya ngap Dari dulu itu adik saya Jadi dia kalau ada apa-apa Permasalahan keluarga Permasalahan pacar Apapun Dia ngaduknya sama saya Oke Nah ketika dia menghadapi Semua-semua ini Saya ngaduk sama saya Waktu dia kejadian ini A, B, C, Z Saya bukan tipe orang yang Kayak ini Kejadian ini Saya pikir Memang Jessica itu kan Memang tipe orang yang Setiap artis itu Punya kejiwaan Masing-masing Ya Saya punya kejiwaan Saya sendiri Karena Kita tuh harus Apa ya Harus Apa sih Kayak Firework gitu Artis itu harus Gak bisa Cooling down aja Gak bisa Biasa-biasa aja Gak bisa Jadi harus drama Jadi ini adalah drama Yang diberikan Jessica Iskandar Nah Julia Perez Drama nya dengan pendidikan Dengan Sekarang gitu ya Dengan sekarang Apa yang dialami Jadi Ya kita gak usah Kucampur Oke Jadi ini gak ada hubungannya Ada pertanyaan dari Jessica Iskandar Coba kita lihat Pertanyaan Jessica Iskandar adalah Aku emang sama Jessica Dia tau Menurut aku memang pedes Jujur Aku pedes Hei ini ini Tapi itu untuk kebaikan kita semuanya Siapa teman kamu yang pernah kamu nasihatin itu Semua Semua Termasuk Ayo Ting Ting Semua aku nasih Karena aku ngerasa aku lebih tua Oke Aku lebih tua Aku pengalaman Dunia aku Gak selalu putih Aku berasal dari mana Dunia yang Dari preman Masa SMP Aku mengalami semua hal Jadi aku gak segan-segan Untuk ngomelin mereka Kasih tau mereka Ini salah Ini tidak Terserah Mereka suka apa enggak Telan loh Tapi kan kamu kadang-kadang sering tuh ya Misalnya lagi teman-teman kamu lagi dikomantarnya gitu Kamu ikut belain masuk Apa itu Itu lagi apa sih sebetulnya Biasanya obat saya lagi kurang Obat habis Emang begitu? Biasanya iya Kan saya masih dalam tahap pengobatan kemarin ini Masih radiasi Jadi kalau misalnya Lagi emosi Lagi radiasinya Misalnya Pengaruhnya ke emosi saya Kadang-kadang saya masuk tuh ke Instagram siapapun Ke haters-haters Saya ajak berantem Jadi yang saya ajak berantem itu haters Haters Ya kalian tuh ya Kalian tuh Bagaimana rasanya Kalau kalian ngebuli orang Jadi Setelah kamu melakukan itu Apa yang kamu dapatkan? Seneng aja Tapi itu gak ganggu buat kamu Jadi makin buruk ya Enggak Kalau berantem sama haters Ngasih tau mereka melakukan salah Aku merasanya kayak bahagia Oke Coba sekarang Kalau misalnya Kalau ketemu Gaston Masih emosi juga gak sih? Masih? Enggak lah Kasian dia sekarang Kenapa kasian? Kasian hidupnya Kok gak dikasih mobil? Ya tetep aja Kan bagaimanapun juga Nih ya Harta itu Saya kasih tau kalian semua Harta itu cepet abis Tapi orang pinter itu Gak akan pernah abis Dengan pendidikan Jadi kalau kamu diketemuin Gaston gak apa-apa ya? Silahkan masuk Gaston Castanjo Cece 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 Ini mau emak gue Hai mama Rita Segiarto Silahkan duduk Silahkan duduk Mama sebelah sini 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 Ih Hits banget Lu ini kayak kakak berade ya Sekarang ya Makeupnya bagus nih Orang sini Makeupnya nih Bagus Cakep banget Ini emaknya aja Di komentarin begitu ya Apalagi yang lain-lain gitu Mama Mama Sri Mama Sri kita mau tanya-tanya Mama sama Ada artikel juga Apa kabar sehat ya Ma ya Alhamdulillah Alhamdulillah Oke kita lihat Ada artikel berikut bunyinya Oh ini adalah foto-fotonya Cupe umroh dengan kondisi kaki bengkak Sang ibu Cerita dong Cakep ya Namanya juga emaknya Per Serus Per Iya Boleh cerita gak sih Waktu itu Seperti apa sih keadaan waktu umroh Waktu umroh iya Sedih Kaki dia sakit Iya Saya sebagai orang tua Ngerasa gimana ya Dan dia mau berangkat Saya gak ngikutkan Gitu kan nanti kalau Dia kan biasanya kita Kalau begitu rame-rame Gitu Ini mamanya ngikut Kalau dia apa-apa kan Saya ngituin Pergi sendiri Ya walaupun gimana Malah keadaan kakinya lagi sakit Jadi dia mikirin kesitu Tapi saya selalu berdoa Yang mudah-mudahan dia kuat Apa-apa sih yang selalu Menjadi doa ke mama Setiap malam Melihat apa yang dihadapi oleh Suha Ska Saya selalu minta berdoa Ya yang paling berharga itu Ya utama ya Sehat Itu yang utama Kesehatan Apa sih yang membuat mama paling sedih Ketika melihat jumpa itu sedang apa Kalau melihat dia sedih Kalau lagi dia sakit Seperti apa kalau dia sakit Ya kalau dia sakit kan Istilahnya dia gak bisa kerja Sedangkan dia kan dari kecil dia Yang bener-bener yang mandiri Ya mamanya itu Ya saya sebagai orang tua Sebagai orang tua Kayaknya merasa punya-punya bersalah juga Ya gak pernah bahagian dia Masih kecil Karena dia dari masih kecil dia Udah cari uang Ya buat mamanya Buat dia juga sekolah Sampai sekarang pun Juga saya sedih Kalau kerja sakit Apa yang mama masih ingin lakukan Untuk Cope Saya ingin saya lakukan Ya saya harus membeli semangat Untuk dia Menurut mama apa yang paling membahagiakan Yang bisa mama lakukan Untuk Cope saat ini Saya bisa membahagian Dia kalau dia bisa ketawa Dia udah sehat Saya udah bahagia Bagaimana caranya Menurut kamu buat Ya saya selalu menghibur dia Apa kata-kata yang diucapkan mama untuk menghibur Ya saya selalu menghibur Kawan semuanya itu Saya tegar Saya sangat bangga dengan dia Sampai sekarang pun Sampai sekarang pun dia punya penyakit Namun cobaan dia masih Tapi kita harus bersyukur ya Masih bersyukur Kita harus bersyukur pada Allah Masih dikasih cobaan Yuli juga pun Masih bersyukur ya Itu aja Apa yang disyukuri Betul ketika dikasih cobaan Apa yang mama syukuri Tapi masih bisa kumpul Kita masih kumpul Dan kita masih diberi sehat Nah sekarang Kita mau tanya apa Arti sosok foto berikut ini Bagi mama Dan juga bagi Juppe Kita lihat fotonya Berikut ini Ini adalah Almarhum Papa Buat Juppe Juppe selalu bercerita bahwa Ini adalah sosok yang sangat berarti Tapi pasti Mama juga punya makna lain Terhadap sosok ini Pasti Memang cerita keluarga Aku dari kecil tuh Aku Ngerasa Ngerasa dulu Waktu kecil Kayaknya Kenapa aku Dan mamaku tuh Terlalu kuat gitu Melewati semua ini Melewati semua Yang terjadi Sama dirinya Dan dia harus Kasih kita Nafkah dan tetap kuat Makanya Waktu dari kecil Aku udah bilang Mama aku Aku inget pada saat itu Ketika kita Gak berada di rumah itu Ketika kita Terasingkan Aku bilang Dia umur aku 12 tahun Ma Jangan khawatir Ma Nanti Aku sambil Aku tau pada saat itu Aku masih kecil Dan masih belum punya apa-apa Ma Nanti sebentar lagi Yuli kaya Ma Kalau Yuli kaya Yuli beli mama rumah Yuli akan bahagian mama Semuruh hidup mama Mama jangan khawatir Mama percaya Yuli pasti bisa Yuli pasti bisa Ngebahagiain mama Jadi dulu tuh Aku kerjanya Cuma ngebohongin mama Ma Tenang ma Ini Yuli lagi kerja Jadi Yuli Bawa Apapun Aku dari kecil Aku gak mau Nyusahin mama Minta-minta duit Sama mama Aku makanya Aku jadi tukang koran Aku Kenggaram Aku angkat-angkat Garem Apapun Karena Aku tau Kalau aku minta duit Sama mama Nanti Adik-adik aku gimana Terus Bahkan dari kecil Aku udah mikir Pokoknya bagaimana Caranya Aku gak jangan Sampai aku nyusahin Mama aku Karena Aku lihat Apa yang dialami Mama aku Terhadap papaku Dalam sebuah Percintanya gitu Kayaknya Gak indah gitu Jadi aku sebagai anak Kayaknya Kenapa papaku Ngelakuin ini Nah setelah itu Apa namanya Aku bilang sama mama Aku bilang sama mama Di 2013 Akhirnya Pertama kali kan aku Liburan kembali sama papa Dan itulah Aku bilang sama mama Untuk Terima papa kembali Dan karena Yuli mau Mau sama Gaston Ini ABCZ Pada awalnya mama Agak susah Bapak-bapak seorang Yuli Ibu dan ayah Tetap memiliki Posisi di dalam hati kamu Iya Buat saya Seburuk apapun yang Orang bilang tentang Papa saya Di luar sana Tetap papa saya Awalnya saya gak mengerti Masih kecil Kenapa papa saya Ninggalin saya Apakah saya Tidak bermanfaat Untuk jadi seorang anak Kita semua ditelantarin Kenapa papa kayak gini Saat kecil Saya Bingung gitu Tapi ketika saya besar Saya baru mengerti Memang yang namanya Problem Kehidupan Ini bisa terjadi Sama siapapun Dan yang namanya Kita harus Berdamai dengan Dengan masa lalu Dan akhirnya Saya bisa berdamai Dengan masa lalu Dan saya nerima Papa saya Dan Insya Allah mama Juga menerima semuanya Oke kasih tepuk tangan Kasih semangat Sedangkan kembali lagi Jangan kemana Masa tetapi rumpi No Same time